Intro Fenomena kejahatan di jalanan terjadi di sejumlah daerah di tanah air, termasuk salah satunya di daerah istimewa Yogyakarta. Warga Yogyakarta merasa-resah dengan fenomena kejahatan jalanan yang biasa disebut mereka dengan kata klitih. Yang terbaru seorang pelajar SMA berusia 17 tahun menjadi korban hingga meninggal dunia. Setelah diburu sekitar sepekan, para pelaku penganiayaan akhirnya berhasil diringkus aparat kepolisian. Tidak sadarkan diri dan tidak sampai berapa lama ditemukan oleh petugas patroli Direkturat Sabara Kolda D.I.E. yang sedang melaksanakan patroli antisipasi kejahatan. Kemudian korban ditolong, saat itu korban masih bernafas, namun tidak sadarkan diri. Kemudian dibawa ke rumah sakit Harjo Lugito. Dan telah ditangani oleh rekan-rekan medis. Namun jam 9.30 korban meninggal dunia. Lantas sebenarnya apa itu fenomena klitih? Klitih dalam maknanya memiliki makna positif. Dalam bahasa Jawa, klitih memiliki arti kegiatan di luar rumah untuk mengisi waktu luang. Namun, makna itu belakangan berubah sebagai aksi kekerasan jalanan yang menyasar pengendara motor. Ironisnya, aksi kejahatan jalanan ini justru dilakukan oleh pelajar dan remaja tanpa alasan atau motif yang jelas dalam setiap aksinya. Menanggapi fenomena ini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono X menyatakan aksi kejahatan jalanan ini sudah berlebihan dan meresahkan. Ya, kalau saya itu pelanggaran hukum gitu. Pelanggaran hukum. Bukan kritik gitu. Kenakalan anak aja. Tapi sudah. 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 Terlalu jauh. Sultan pun mendesak aparat kepolisian untuk menangkap dan memproses hukum para pelakunya meski mereka masih di bawah umur. Dari Yogyakarta, tim liputan melaporkan. Ya, Bapak Bersa terkait fenomena kekerasan jalanan di sekitar Yogyakarta. Kita saat ini sudah terhubung dengan Kompenspol Yulianto, Kabitumas Pol DDI. Halo, selamat pagi Pak Yulianto. Selamat pagi. Ya, Bapak ada Pram dan Rizka di sini, Bapak pada pagi hari ini dilapor polisi. Gimana kabarnya Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, Bapak, sekarang bagaimana, Pak, perkembangan kasus dari penyarangan anak anggota DPRD yang menjadi korban kejahatan jalanan kemarin, Pak? Ya, Alhamdulillah setelah kurang lebih satu minggu bekerja, tentu ini anggota bekerja keras dari Pol DDI, kemudian Polres, baik itu Polres Tajuk, Jakarta, Polres Bantul, dan juga dari rekan-rekan POSEC, dan juga didukung oleh masyarakat di DDI yang memberikan informasi sekecil apapun terang tentang peristiwa pada hari minggu, tanggal 3 April yang lalu. Itu kemarin, 2 hari yang lalu kami berhasil mengamankan beberapa anak, 5 kemaja, 5 pemuda, ya, karena rata-rata umur 18 tahun, 19, 20, dan 19, 18 tahun. Ya, Bapak. Jadi, 5 orang anak sudah diamankan yang itu terlibat dalam peristiwa di dini hari tanggal 3 April 2002 yang lalu, yang mengakibatkan salah seorang remaja yang masih duduk di bangku SMA meninggal dunia karena akibat dari peristiwa tersebut. Oke, Bapak, dari kelima anak yang sudah ditangkap dan berhasil diamankan ini, apakah nantinya akan bertambah lagi, Bapak, para pelaku lainnya, Bapak, karena mengingat ini ada geng atau kelompok tertentu yang memang membuat keontaran di jalan seperti itu di Yogyakarta? Untuk melihat, memproses sesuatu kan kita juga melihat dari peristiwanya. Bahwa kebetulan memang peristiwa itu yang secara langsung terlibat di hari itu adalah yang 5 orang ini, 5 anak ini. Sebelumnya memang mereka, mereka ini dalam arti dari kelompok pelaku ini terlibat, istilahnya kalau di Yogyakarta ada Perang Sarong. Perang Sarong mungkin bukan hanya di Yogyakarta juga sih, tetapi itu fenomena yang terjadi di hampir setiap bulan puasa, itu remaja-remaja entah itu selesai makan sahur, atau malam hari selesai tarawi, mereka berjalan-jalan, kemudian menggunakan sarong yang dililit atau diikat di tali, sehingga sarong itu yang semula itu tidak kaku menjadi kaku, dan itu dipakai untuk istilah mereka Perang Sarong. Sebelumnya, kelompok pelaku ini melakukan Perang Sarong, dan dibubarkan oleh Polres Bantul. Namun kemudian di dini harinya, mereka bertemu dengan kelompok korban, terjadi saling ejek di jalan, yang berakibat salah satu dari kelompok korban ini meninggal. Pak Yulianto, ini setelah mereka ditangkap dan diamankan seperti ini, apakah mereka memiliki pola tertentu saat beraksi Pak? Itu untuk pola yang bisa disampaikan atau yang secara keteraturan polanya, ini sedang kita jalami. Tetapi yang jelas, yang jelas mereka ini dari lima orang anak ini tergabung dalam satu geng. Geng sekolah ya, bukan geng motor, tetapi ini berasal dari satu sekolah. Memang yang dua sudah dalam posisi sebagai mahasiswa, dan yang bersangkutan juga memang alumni di sekolah tersebut. Baik, Pak Yulianto, ini kan kejahatan jalanan begitu, kita mengenalnya juga sekarang heboh-heboh ini sepertinya ada kelitih. Kalau boleh diinformasikan Pak, makna dari kelitih sendiri itu sebenarnya apa? Sepertinya kayaknya heboh banget begitu sekarang Pak Yulianto. Iya, kelitih itu kan sebenarnya, kalau kita tanya sama orang-orang tua dulu, atau zaman saya kecil, itu, kelitih itu tidak bermakna sebuah kejahatan, tidak pernah ada makna kelitih itu melukai orang lain. Tapi dulu itu, kelitih itu ya, misalnya orang tua habis kerja, kemudian sore sampai di rumah, ajak anak-anaknya jalan, ayo, le, kelitih, kelitih. Itu dalam arti jalan-jalan untuk mengembalikan energi yang sudah terpuras, jika mendapatkan energi positif kembali. Itu maknanya. Nah, cuman sayangnya memang beberapa tahun terakhir ini, istilah kelitih dijadikan untuk hampir semua kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Misalnya, ada yang belajar-belajar motor, kemudian disebutnya kelitih. Ada yang kebut-kebutan di jalan, disebutnya kelitih. Ada yang membawa senjata jajam di jalan, disebutnya kelitih. Ada yang memukul temennya di jalan, disebutnya kelitih. Hampir semuanya seperti itu sekarang. Baik, artinya Pak... Ya, Pak Yulianto, artinya memang seperti sudah ada pergeseran makna begitu sekarang. Lalu seperti apa ini, Pak? Antisipasi dari pihak kepolisi yang terkait dengan pengamanan dan penanganan untuk aksi kejahatan di jalan. Ya, tentu aksi kejahatan di jalan ini yang rata-rata dilakukan oleh remaja. Bahkan tidak jarang yang melakukan itu belum cukup umur menurut undang-undang di bawah 18 tahun. Sehingga ini kita sangat berharap kepada peran dari orang tua. Dan peristiwa ini kan kebanyakan terjadi di malam hari. Di malam hari. Jarang terjadi di siang hari. Ataupun di sore hari. Nah, peran orang tua, peran lingkungan untuk mengawasi anak-anaknya, mengawasi remaja-remaja ini sangat dibutuhkan. Sehingga memang kami berupaya keras bersama-sama dengan Pemda, bersama-sama dengan instansi terkait untuk menjaga bagaimana remaja-remaja ini tidak perlu yuran malam. Baik di siang hari, melalui penyeluan di sekolah, melalui pengawasi di sekolah, ketika mereka malam itu jalan menggunakan motor, maka mestinya juga anak remaja yang memang belum saatnya menggunakan motor, pun orang tua mestinya juga open, orang tua care dengan anaknya. Pak Yulianto, kalau sejauh ini dari kepolisian dari DIA sendiri, apakah sudah melakukan koordinasi khusus langsung ke sekolah-sekolah di DIA? Oh iya, itu juga sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Artinya, ini fenomena ini kan sudah bukan hanya dua tahun, tapi sudah beberapa tahun yang lalu. Dan contohnya misalnya. Oke baik, terima kasih banyak. Sudah jalan di SMP di Jogja, ini sudah banyak yang menggunakan sekitar motor. Nah, kita operasi. Kita lakukan pembinaan ke sekolah. Kalau mereka parkir di lingkungan sekolah, sekolah kita larang untuk menghadap parkir. Nah, bagi yang sudah SMA, mungkin yang sudah mempunyai isim, tata-tata, itu juga sering kita lakukan operasi di sekolah. Selain operasi untuk penggunaan motor, juga di sekolah itu juga kita lakukan rahasia. Apa yang mereka bawa? Apa yang mereka bawa? Termasuk, mohon maaf, beberapa kali juga kita lakukan pemeriksaan HP dari anak-anak tersebut. Apakah itu terindikasi mereka janjian untuk tawuran dan lain sebagainya. Karena dari kelompok pelaku ini yang sebelum sorenya, itu juga mereka janjian dengan media sosial untuk melaksanakan perang tawur. Jadi, peran orang tua untuk ikut mengawasi HP anak-anaknya juga sangat diharapkan. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Kombes Poli Yulianto selaku Kabit Humas, Polri DII. Terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di sini. Semoga kejadian kasus jalanan di DERAI semenjung Jakarta ini tidak terulang kembali dan diputuhkan keterlibatan semua pihak, mau itu orang tua, sekolah, dan juga pemerintah sempat. Baik. Ya, pemirsa dan prom, ini akan ada segmen Bang Anu yang akan hadir di segmen selanjutnya usaha jidah berikut. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda Lapor, kami sampaikan.